Oke teman-teman, kali ini masuk lagi ya, ini adalah Xiaomi Redmi 4A Ini kasusnya adalah terkunci akun MI ya, atau akun micload Jadi disini kita akan gunakan metode test point ya, atau EDL mode Oke, disini kita bongkar dulu handphonenya, karena untuk bagian titik test pointnya Itu ada di bagian bawah cover mesin ya, atau dekat dengan fleksibel on-offnya Oke, sekarang kita intro dulu Baiklah, sekarang kita lanjut untuk menggunakan metode EDL atau test point ya Jadi pada bagian titik kuning ini, kita lakukan jumper ya Disini saya akan jumper menggunakan sebuah pinset ya Jadi teman-teman, kalau tidak ada pinset, bisa gunakan jarum ya Oke, jadi kurang lebih caranya seperti ini Lanjut, kita koneksikan menggunakan kabel USB yang terhubung dengan PC atau komputer Oke, disini tampilannya sudah saya buka ya untuk MRT dongle-nya Jadi disini kita cek untuk port com-nya terlebih dahulu ya Kalau sudah terbaca, kita masuk ke menu Xiaomi Dan kemudian kita pilih device-nya Disini Redmi 4A ya Kemudian disini port com-nya harus kita samakan ya Harus sesuai dengan pada device manager ini Kemudian disini kita pilih untuk erase account-nya ya Kemudian klik start Seharusnya jika handphone sudah terkoneksi dengan benar Disini proses untuk erase account-nya akan berjalan ya Oke, cukup mudah Tidak terlalu lama, langsung down ya Oke, sekarang kita lanjut Cabut kabel data USB-nya Dan kita akan coba tes Nyalakan handphone-nya Apakah nanti masih akan terlock akun micload-nya atau tidak ya Karena di beberapa kasus Xiaomi itu Tidak semuanya bisa clean micload ya Tergantung dari versi operasi sistemnya ya Oke, kita tunggu sebentar Karena masih loading Untuk kondisi loading-nya ini ada yang lama Ada yang sebentar ya Tergantung banyaknya data pada handphone ini ya Oke, setelah loading-nya selesai Disini sudah muncul ya Tampilan dari wallpaper awalnya Oke, coba kita tekan Sakelar on-off-nya Kita akan cek untuk Tipon-nya ya Pada bagian tentang telepon ya Disini Terdapat untuk modelnya Redmi 4A ya Oke, kita akan coba Koneksikan ke jaringan ya Disini saya akan gunakan Koneksi Wifi Biasanya kalau micload-nya terkunci lagi ya Sekalipun kita hanya menggunakan koneksi Wifi Kalau memang dia akan kembali terkunci Maka dia akan terkunci Jadi tidak harus menggunakan SIM card ya Oke, kita akan tes di Play Youtube ya Kita akan coba tes di aplikasi Youtube Sepertinya ini aplikasi Youtube-nya Minta diperbarui ya Karena versinya sudah lama Oke, kita disini harus Melodinkan terlebih dahulu ya Untuk akun Play Store-nya Coba kita tes aja di Google ya Kita coba ketikan sebuah kalimat Untuk mengecek apakah kondisi Sinyal pada handphone ini Benar-benar kondisinya normal atau tidak Karena yang dikhawatirkan adalah Ketika kita tes menggunakan jaringan Wifi Memang HWifi-nya bermasalah Ataupun koneksinya bermasalah ya Kita pastikan disini Untuk handphonenya tidak ada masalah ya Pada koneksi jaringannya Bisa digunakan pada Google Namun pada aplikasi Youtube-nya Di sini permasalahannya adalah Youtube-nya harus diperbarui Kada luar sah Oke, kita coba lagi Kita tes di menu Google ya Di sini lancar bisa semua Kita bisa mengetikan apapun disini Dan langsung muncul ya Tanpa ada koneksi yang macet ya Berarti benar saja Di sini untuk micload-nya Sudah tidak terlok kembali ya Atau tidak terkunci kembali Di sini aman Namun untuk memutar Sebuah video pada aplikasi Youtube Dia tidak mau Karena memang Yang bermasalah adalah Aplikasi Youtube-nya Oke, kita akan coba Perbarui saja Di sini saya akan membuat Sebuah akun baru Hanya sekedar untuk Memperbarui Dari aplikasi Youtube-nya saja Oke, di sini prosesnya cukup lama Ini saya percepat saja Prosesnya Oke, coba kita buka Apakah sudah bisa digunakan Untuk aplikasi Youtube-nya Dan sepertinya Untuk Google Play Service-nya Ini juga minta diperbarui ya Kita perbarui sekaligus Oke, ini agak lama lagi ya Karena harus Dua aplikasi yang kita perbarui Biasanya memang Selain Youtube itu Google Play Service-nya Minta diperbarui ya Karena dia sudah Satu paket Oke, biasanya Kasus-kasus seperti ini Karena handphone-nya itu Mungkin jarang diupdate ya Jadi versinya sudah Ketinggalan zaman Harus diperbarui Ketika versi terbarunya Sudah muncul Namun ketika Sebuah aplikasi Up to date-nya Sudah muncul Pasti handphone Lama-kelamaan Akan menjadi penuh ya Atau sesak Karena terlalu banyaknya Aplikasi yang diupdate Sehingga handphone Menjadi penuh Untuk internalnya Dan handphone Kadang menjadi sedikit Like atau macet Oke, ini adalah HP Redmi 4A HP sejuta umat ya Banyak yang punya Sampai detik ini pun Saya masih sering Dapat servisan Untuk servis HP Xiaomi Redmi 4A ini ya Masih sering masuk Dan sudah terbukti Bahwasannya HP Redmi 4A ini Cukup awet ya Sekalipun internalnya kecil Namun mungkin Kalau untuk Download banyak aplikasi Sudah tidak Muat lagi ya Oke, kita tunggu Sebentar lagi Ini entah Koneksinya Atau memang Dari handphone ya Minta sekalian Di flash Karena sepertinya Aplikasi ini Ngadat-ngadat ya Macet-macet Oke, kita coba Close Kita bersihkan Dan charge-nya Kemudian kita Buka aplikasi Youtube-nya Oke, disini Aplikasi Youtube-nya Sudah bisa Dibuka Dan coba Kita ketikan Untuk channel Teknisi Oto Didap Apakah sudah Bisa tampil Oke, berhasil ya Sudah bisa tampil Seperti ini Baiklah Buat teman-teman Cukup demikian Untuk tutorialnya Semoga Bermanfaat Salam Teknisi Otodidak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax